Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman Riyadi di channel Toyota Inspection, channel yang membahas tentang video otomotif Toyota Teman-teman, kali ini saya lagi ada di Toyota Innova Zenik tipe G ya Jadi kali ini saya akan sharing di mana pelanggan ini ingin memasang yang namanya air purifier di Toyota Innova Zenik tipe G Jadi apakah bisa teman-teman semua ya Untuk kalian yang ingin memasang air purifier di Toyota Innova Zenik tipe G kalian bisa teman-teman ya Tentunya kalian bisa simak video ini terlebih dahulu, nanti kalau memang ada kurang jelas kalian bisa go selanjutkan saya Oke seperti apa videonya, simak terus channel ini, sebelum kalian menonton pastikan jangan lupa like dan subscribe, check it out Halo teman-teman semua, jadi kali ini saya lagi ada di Toyota Innova tipe G Hybrid ya teman-teman ya Jadi sesuai yang saya katakan tadi, Toyota Innova Hybrid ini belum dilengkapi dengan yang namanya air purifier teman-teman semua Beda dengan tipe G ya teman-teman ya Jadi customer ini itu ingin menambah air purifier sendiri Nah apakah bisa teman-teman semua, tentu saja bisa teman-teman semua Dengan catatan kalian membeli produknya itu di dealer ya teman-teman ya Nah seperti apa produknya, seperti ini teman-teman semua Ini nomor spare partnya, ini produk original, jadi plug and play tidak jam berjam berkabel ya Sehingga sangat aman sekali ya Kita lihat disini untuk kuantitinya kita dapat apa aja ya Yang pertama disini kita dapat manual manual booknya ya Ini manual book untuk air purifiernya, ini untuk pemasangannya Nah kita sudah dilengkapi dengan yang namanya instalasi manual air purifier ya disini teman-teman ya Lalu untuk partnya apa aja Nah ini air purifier modulnya ya teman-teman ya Seperti ini Lalu nanti juga dapat tombolnya Wire set Dan kabel tis tentunya Jadi semuanya tinggal pasang aja teman-teman semua ya Nah kira-kira berapa harganya teman-teman semua Untuk teman-teman yang ingin tahu harganya ini harganya sekitar 1,5 teman-teman semua Jadi teman-teman kalau ingin memasang seperti ini Kalian budget sekitar 2 juta lah Untuk pemasangan air purifier ini ya Jadi sesuai dengan bawaan dealer Nah yuk seperti apa prosesnya Ikutin saya teman-teman semua ya Nanti kita akan melakukan pembongkaran Oke Semua sebelum lanjut ke video disini saya informasikan Kalau kalian ingin membeli mobil Toyota bisa kontak admin ya Kami melayani pembelian mobil Toyota juga Lalu kalau kalian ingin melakukan test drive juga Disini kami menyediakan berbagai macam mobil ya Ada Toyota InnovaZenic Veloz dan Agia Ada juga Yaris Cross ya teman-teman ya Oke kapan lagi untuk test drive Silahkan langsung ke capang ya teman-teman Oke Kita lepas framing dari Audio-nya teman-teman ya Kita akan buka dulu Audio unit dan covernya belakangnya ya Oke teman-teman semua Jadi setelah kita melakukan Pelepasan beberapa komponen dashboard Untuk memasang yang namanya Ini ya komponen air purifier Disini air purifier sudah terpasang Sesuai dengan standar ya Jadi untuk indikatornya Kita letakkan di bagian depan sebelah kanan Dia tengah sini ya Kita operasikan Dia akan mati Kalau Tidak tertekan ya Kalau tertekan dia akan warna Hijau Biru ya Seperti ini ya Nah Untuk teman-teman yang ingin samaan dengan Toyota Innova Tipe G ini Memasang Yang namanya Air purifier seperti ini Kalian bisa melakukan Inden Spare partnya teman-teman semua ya Inden dulu spare partnya Kurang lebih spare partnya ini Sekitar 1,5 Untuk jasanya sekitar 500 ribuan Karena pemungkaran banyak ya tadi Ini kita bongkar Kita bongkar Sebenarnya kita bongkar Ini seperti kita bongkar Audio kita bongkar ya Sebenarnya disini juga kita bongkar Untuk memasang Jalurnya tadi ya Untuk yang samaan Bisa komen di bawah Atau bisa We are di nomor yang ada di deskripsi ya Untuk yang kalian ingin ke sini Bisa langsung ke area pasuruan Oke Sekian video dari saya Semoga Video ini Bermanfaat ya Buat kalian semua Tentunya yang ingin upgrade Toyota Infa nya Menjadi Ada Fitur yang namanya Air purifier ya Yang tujuannya Untuk Membersihkan udara Di area kabin Sehingga Lebih bersih ya teman-teman ya Untuk air purifier ini Oke Terima kasih sudah menonton Salam teman-teman Salam untuk inspection Sampai jumpa Di video saya berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa .